Intro Pemeriksaan kembali di Kabupaten Jambi Status tanggap danorat karutlah di Kabupaten Batang hari akan berakhir Pada tanggal 31 Oktober mendatang Pada dasarkan data dari BBBD setempat terhitung dari Januari hingga saat ini Total wasan lahan yang terbakar sudah mencapai 259,95 hektare Dengan demikian BBBD berencana akan kembali mengusulkan perpanjangan status karutlah tersebut Meski kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang hari sempat tidak ditemukan dalam beberapa bulan terakhir Namun kemarin petugas dari BBBD mendapatkan laporan adanya kejadian kasus karutlah yang kembali terjadi di wilayah setempat Bahkan berdasarkan data dari BBBD setempat terhitung sejak Januari hingga saat ini Total wasan terbakar sudah mencapai 259,994 hektare Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang hari Ansori mengatakan Kasus karutlah ini masih menjadi persoalan yang sangat diantisipasi oleh pemerintah setempat Sebab telah mencapai ratusan hektare lahan warga yang terbakar Mulai dari perkebunan hutan hingga lainnya Kasus karutlah ini sendiri paling mendominasi terjadi di wilayah kecamatan Buara Burian Dengan total wasan 189,884 hektare Kalau total kebakaran seluruhnya dengan yang termasuk yang kemarin berarti sejumlah 259 hektare Kalau paling luas kecamatan Buara Burian itu yang paling luas Rasa-rasa penyebab kebakaran ya di samping cuaca dengan membuka lahan dan dengan cara membakar Makanya kami tak tentunya bersosialisasi dengan masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar Sementara itu meski status karutlah akan berakhir pada 31 Oktober 2024 ini Pemerintah setempat berencana akan kembali mengusulkan perpanjangan status ke Provinsi Jambi Hal ini guna mencegah masih terjadinya kasus karutlah yang masih ditemukan saat ini Batang hari Agustian Bungo TV Terima kasih Terima kasih